Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya Di video kali ini aku lagi main Ketempatnya Bu Alwi nih Assalamualaikum Bu Alwi Waalaikumsalam Baik Eboh nih Jadi teman-teman nih Bu Alwi ini Ibu kita kenal dari Youtube ya Iya kenal dari Youtube, penasaran Saatnya Bu Poppy tuh heboh Jadi penasaran main ke teras ya Main ke nursery Awalnya bulan puasa ya Iya perasaan gini Saya tuh orang Surabaya Udah heboh kok ada yang lebih heboh Jadi ibu tuh awal-awal buka bersama di Buka puasa di Di teras popi Terus udah gitu ibu juga Belanja banyak banget, makasih ya Sekarang aku mau kunjungan barasan nih teman-teman ke sini Sampai seru beberapa kali Kita udah kurang kali ketemu Gak gaiteng terutama ke teras popi Terutama ibunya rajin banget dateng Makasih banyak ya Bu ya Aku nih hari kedua Ini kali kedua ya Kesini ya Bu ya Terus aku mau langsung sambil review-review tanaman hiasnya Bu Alwi banyak banget Karena ibu ini hobi banget Rawat tanaman hias Segala macam tanaman ya Suka ya Bu Dasan? Hobi yang nyandu Jadi sekarang udah gak kemeng Jadi ke kebun aja Terbukti tanamannya bagus-bagus banget Pokoknya disini tuh kayak apa ya Kayak tamannya bunga emang disini Jadi rumah disurat jadi taman bunga ya Kalah gak ada papanya maaf Teras popi Enggak tuh Aku tuh salut banget sama ibu kan Ibu kan kerja ya Diner juga kerjanya Maksudnya di Jakarta gitu jauh gitu Cuman ini keurut tanamannya bagus-bagus gitu Ini tuh lokasinya dimana Bu? Di keluar pintu tol Jipinong Citerp 200 meter lah Jadi Jipinong Pokor Jadi teman-teman yang mau main ke tempatnya ibu Ini tuh deket ya sekitar perbatasan Jipinong Citerp Terus kalau keluar tol Keluar pintu tol arah Jakarta ke arah Jipinong 200 meter ya 200 meter Jadi deket kalau teman-teman dari Jakarta Dari pokoknya yang lewat tol gitu Bisa cepet ya kesini ya Jadi teman-teman bisa main Nah kebetulan aku juga sering banget nih Ngambil tanam hias di ibu nih Jadi dapat harganya juga bersahabat banget Jadi teman-teman bisa juga kesini ya Bu ya Insya Allah tapi janjian ya Jadi kalau ibu makan emang bukan Bang toyip kita Sama kayak ibu Ibu kan bukan khusus jualan Ini karena ibu Hobi Hobi yang candu Tiba-tiba rumahnya udah penuh aja gitu ya Akhirnya ya kalau teman-teman berminat Mau mengadopsi bisa langsung WA Ke Ibu Awi gitu ya Nanti kita nampil-nampil sedikit ya Bu ya Harganya tanya-tanya sedikit ya Gitu Oke deh kita langsung ya Apalagi ya Oh iya Ibu ma Nggak bisa packing Nggak bisa jual Terus cuma Sabtu Minggu Jadi kalau mau tertarik sama tanaman hiasnya ibu Baling bayi WA janjian Nanti nomornya aku taruh disini Janjian sama ibu Terus Sabtu Minggu Sabtu Minggu Iya Itu kalau nggak ke teras pop Kesini ya Nanti teman-teman bisa main kesini Kalau pas ibunya Kebetulan waktunya Pas ya Bu ya Lagi kosong ya Jadi selesai janjian aja lah gitu Oke ibu Kita langsung review tanaman hias ibu Yang paling aku menarik Perhatian banget Anggretnya teman-teman Aduh Banyak Berbunga-berbunga gitu Nah sebelum kita lanjut kegiatan aku Aku mau info nih ke teman-teman baru aja Mendapatkan serangkaian perawatan Kulit dari Scarlet Ya teman-teman Ini tuh age delay Anti-aging gitu ya teman-teman Cocok banget nih buat aku Yang usianya di atas 25 tahun Ini tuh bisa dipakai pagi sama sore ya teman-teman Nah ini tuh yang pertama Ini ada Hydro Fresh Cleanser Nah ini tuh untuk cuci mukanya ya teman-teman Nah ini tuh kandungannya Ada seaweed extract Ada centella asiatic extract Mudwort hydrosol Kaya akan vitamin dan mineral Manfaatnya membantu membersihkan Menenangkan Menyegarkan kulit wajah Nah ini yang kedua Ada Hylubinine N-Bio Flavita Ceramid N-Bio Flavita Ceramid Tiga ini ada Hylubinine N-Bio Flavita Ceramid Ini kayak gini Ini kecil-kecil cabai rawit nih teman-teman Ini kan ya Kita masukkan aja Tiga tetes Nah itu kandungannya Ada 4D Hyaluronic Acid Lenshin Black Ginseng Water Kalendula Flower Extract Camellia Leaf Extract Liquid Rice Root Extract Manfaatnya menyambarkan kerutan kulit wajah Nih ya Cakep banget kan Kemasannya tuh imut-imut Nah ini ada lagi kecil-kecil cabai rawit nih Kecil tapi keren banget nih Ini Deep Hydrating Firming Eye Serum Ini untuk dikerutan di mata Terus warna gelap tuh bisa Hilang gitu ya teman-teman Bisa sedikit memudar Kayak gitu Nah ini mohon maaf ya teman-teman Di cafe aku lagi rame banget Jadi kalau ada suara-suara memang Disini lagi rame banget Cuman gak keliatan aja Karena dibalik sana Jadi kalau ada suara-suara Memang disini Cafe aku lagi rame banget nih teman-teman Ini ya Nah ini tuh kandungannya Ada Marine Postbiotic Tetra P5 Healuronic Acid Divida Ferment Reset Bioflavita Manfaatnya menyamarkan tampilan garis Halus serta keruta Menyamarkan lingkaran hitam di area mata Nah ini yang terakhir Ini ada Pito Biotic Renewing Moisturizer Jadi ini moisturizernya ya teman-teman Ini tuh luar biasa banget Nah kalau yang terakhir ini Ini kandungannya ada Lactobacillus permen Hexa P50H Seri Blasem Extra Seven Berry Extra Kiju Aloe Vera Extra Manfaatnya apa sih teh? Manfaatnya membantu melembabkan Memperlambat tanda-tanda Pemuaan dini Nah oke deh teman-teman Sekian info dari aku Kalau misalnya teman-teman mau Teh gimana sih cara pesannya Pesannya ada di Description box Nanti aku taruh ya Nomor WA Sama linknya Link Shopee Atau link yang lain Marketplace-nya Nanti aku taruh di deskripsi Jadi kalian tinggal klik Tinggal pesan Oke Kita lanjut kegiatan aku ya Yuk Bagus-bagus Aku tuh jarang kalau udah beli Berbunga Tiba-tiba enggak berbunga lagi lah Kayaknya Kalau habis berbunga Kita harus ngerawat tuh Gitu ya Ngerawat Ngerawatnya gimana sih Bu? Pake apa? Kalau yang Areng Enggak usah ganti media saya Kalau yang Kaliandra begini Saya ganti medianya Ganti apa? Ganti media Yang areng Jadi Kaliandra Jadi areng Terus jadi Pakis cacah Atau pakis kasar Gitu ya Jadi dirubah ya? Pokoknya intinya Nyoba deh Belum pengalaman Belum pengalaman Tapi belum pengalaman Belum banget Tapi tangannya nih Kayaknya cocok masak Cocok manam Cocok masak Cocok manam Cocok manam Cocok apalagi Wah kerja juga Enggak lah Ibu Darius dimana? Umar Bakri Abdi masyarakat Abdi negara Abdi masyarakat Ini selingan aja Kita langsung aja ya Oke Kita review dari mana nih Dari sebelah sana kali ya Terlihatan gak om Erick Backlight gak? Terlihatan gak? Ini anggrek dendro ya? Iya Dendro Udah rawatan nih Ini udah Udah nempel-nempel nih ya Akarnya Udah arang Tapi kalau Kaliandra gini Nanti harus diganti Kalau Kaliandra gini Harus diganti Karena ini Diatahnya paling 6 bulan Kalau gak diganti Nanti busuk Cepet asam Kalau arang kuat ya? Kalau arang kuat Sampai 2 tahun Sampai 2 tahun Udah ngekar-ngekar gini Udah lama Udah rawatan Gitu Ini kisarannya berapa nih bu? Kalau ini Dendro Iya Kalau Sebetulnya Kalau bunga rawatan tuh Harganya Apa ya Bukan harga pasar 85 ini Kayaknya 85 Jadi kalau rawatan Rawatan Gak bisa diiniin ya Sampai pasaran beda Karena Bukan ada di rawat Udah bagus Tidak pajang gitu ya bu ya Nah kalau yang ini Ini dua ini Ini banana royal ya Banana royal Apa-apa Banana royal Ini kan kayak Banana pisang ambon dulu Warnanya Warnanya kayak Pinana pisang ambon Ini melengsung gini kan tuh Ini 110 lah rawatan Ini 110 ya Ya udah rawatan juga ya Nanti juga Paling aku Bawa beberapa juga nih Taruh di teras nih Kadang-kadang Kalau ke bu popi Saya Harga terserah bu popi deh Bener Karena tujuannya Gak jualan gitu Terserah bu popi Yang penting Saya bisa belanja lagi Bu ini segini Iya Oke Oke deh Baik banget Buat aku harga spesial Bu Yang ini Ini Boleh kalau teman-teman aku Ada yang mau Oh boleh Ini murah sih Tapi cantik ya Artistik Ini apa Aku boleh Cakep banget teman-teman Cakep lagi ini Cakep lagi nih Gede Aduh berat Ini berapa nih bu Murah bu Aduh Ini 40-50 Karena rawatannya 40-50 Yang rimbun nih Mending yang rimbun deh Apa ini Apa ini bu Katak Lidah katak Tapi ini rimbun banget Ya udah bawa aja bu Gak apa-apa Terus mana lagi Mana lagi Ini tanya ya denro yang tadi Cuman beda Yang ini aja Benana ya Yang ini mungkin ya Nanti sama Oh iya Ini remaja ya Grama Saya gak tau ID-nya ID-nya Kalau gak sentro Martae lah Pokoknya Grama-grama deh Ini Ini yang Yang remaja Nanti yang Yang dewasa Siap bunga ada Grama-grama ini berapa Bisa dikeluarin Bisa sih Tapi nanti baik aja Saya bingung Kadang-kadang Kalau ditembak berapa Harganya bingung Jadi langsung Itu aja Di bawah denro Atau di atas Di atas Kalau kayak ini Juga rawatan nih Udah pertahun-tahun Ini rimbunnya Nyeplit sendiri Saya seplit Seplitnya aja Sekitar 2 tahun lalu 3 tahun Ini indukannya Udah diambil pupuk api Ini bukan yang indukan Indukan udah diambil pupuk api Maaf ya teman-teman Aku di luar Tapi yang anakan banyak Ini bawah-bawahnya Ini kisarannya Nanti teman-teman Aku tinggal japri aja Iya lah Pokoknya japri Kalau berminat Ibu mah gampang Hargamu gampang Yang penting Ibu bisa belanja lah Tapi bener Saya nyeplit sendiri Dari 2 pohon Jadi kemarin 13 2 pot Jadi 13 pot Ini di bawah-bawah Ini juga Ini 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 Anturum siri juga Tuh liat tuh Boleh ambil-ambil aja deh Pokoknya nanti Nggak akan Kemahalan lah Insya Allah Biar saya juga Apa ya Ada kegiatan belajar lagi Iya betul Jadi bu Alwi senang belajar Hiburannya gak gemol Sekarang ke kebun Iya betul Ih banyak banget tuh Ini Ini papirus namanya Papirus Ini sebetulnya tanaman air Tapi nyeni ya Nyeni ya Itu tuh yang di bawah tuh Aku ada kalau mau beli Nggak bisa ini di jebol Doyan air bu Tanaman air aslinya Tapi di tanah bisa Ini cakep nih Lewatan juga bertahun-tahun Black beauty ya Ada dua nih Suami istri Teman-teman Kalau berminat langsung Screenshot Langsung capri aja Kalau harganya Karena ibu kadang suka bingung Harganya Ini Ini juga ya Ada dua ya Black beauty nya Kalau ini cobra ya Cobra Kalau ini apa bu namanya bu Lupa saya Calatea Orbi Oh Orbi Ya Orbi Ini harganya berapa bu Kalau yang calatea ini bu Pokoknya murah dia bu Pokoknya murah Yang jelas Pokoknya murah Rawatan Biar ganti-ganti Ini anturium apa bu Ini Anturium Cemani Cemani Ini indukannya Sepertinya ini juga bukan indukan Ini anakan Tapi sudah Ada 10 tahun lah Iya di ibu ya 10 tahun Zaman dulu Booming di lapangan banteng Itu saya udah ngirim Satu terk Ke Jawa Tengah Satu Satu terkontainer Lewat Alasaroban Jadi ibu ngerasain Waktu Apa ngalamin ya Bukan ngalamin Waktu Anturium booming Satu pot Puluhan juta Belasan juta Terus ibu Kebeli mobil Emang Kebeli mobil Alhamdulillah Tapi gak bisa diulang Maunya diulang ya rezekinya Amin Sekarang sih Sebetulnya gak ada harganya Tinggal orang seneng Bawa gitu Artinya Harganya Gak kayak belasan Atau puluhan Yang dulu Segini 17 Terus punya Yang seberapa Segini Pobra 5 daun 17 juta 17 23 Itu yang beli Atau yang jual Yang Yang gak normal Saya sih seneng aja Jadi ini Ini sisa-sisanya Booming dahulu Tapi juga udah 10 tahun Ini Ini kelapa Bu Kelapa 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 Gading Yang biasa Dipakai obat Kalau anak bayi Panas Minumannya Kelapa Ini buahnya Udah belasan tahun 20 tahun 20 tahun Kalau ada orang Yang Apa Adat Adat Jawa Yang Mitonin Hamel Itu yang Dibelah Kelapa Gading ini udah nempel-nempel tapi kalau bu papi maksa boleh diambil cuman kalau ini ini gak ada duanya nih gak dilepas gak dilepas kalau ini ada kadaka doa ya ini kadaka doa gak tau deh nama latinya pili-pili-pili tay atau apa gitu loh ini cakep banget nih udah berapa puluh tahun ya bu ya kalau ini gak sampai puluh tahun ini kan dibawa burung teplok, sporanya, angin burung, sporanya nanam sekali begitu dibawa burung dibawa angin itu nempel dimana-mana kadang-kadang dibawa anak jadi anak saya di Bintaro ya kalau kepingin bunga tinggal ngambil nanti kalau bunganya perlu dirawat nah ini opnam ambil yang baru bisa aja ya enak banget ya jadi anak ibu ya tinggal rampil tinggal disawatin lagi kalau udah kurang sehat ini ibu sama ya kayak tadi ini kemarin berbunga tapi bunganya gak lama ya ini anggrek hitam kalimantan tapi bunganya gak sampai sebulan dua bulan gak maksimal seminggu anggrek hitam kalimantan ini boleh kalau teman aku ada yang mau boleh boleh gampang ntar cari lagi gampang saya kan seneng bisa jalan-jalan lagi ntar jalan-jalan lagi ke kalimantan enggak anggrek hitam itu gak ke kalimantan ini nih yang langkah kayaknya ya gak tau ya gak tau deh asparagus atau apa ya tapi sebetulnya yang langkah lagi ini nih yang dipakai untuk yang di jas-jas pengantin oh iya ini yang di tanaman jadul tanaman jadul yang di jas-jas pengantin dulu ya di sakunya terus dikasih anggrek atau mawar ya kan gitu ini dibawa dari Bali saya bawa dari Bali sebagian dari Bali ini Bali ini banyak banget ya dipakai sendal ya jangan disyuti gak apa-apa ini agronema-agronema juga ibu ada seambil dah teman-teman tertarik ini itu tuh yang itu sayang mana oh iya apa ya itu namanya Snow White Snow White Snow White Snow White nya rimbun-rimbun tuh teman-teman Snow White kayak tanaman tuh kayak jadi aja gitu disini tuh tuh ada-ada suplir suplir ya tuh ada ponkabek ada rambat-rambat ini nih anggrek merpati putih kalau berbunga itu buh wanginya ini itu yang atas kok puning tuh bunganya iya itu golden shower itu golden shower itu simbidium ya simbidium golden shower ada yang americana di bawah itu udah 2 meter tapi belum berbunga apanya bakal bunganya apa spike nya ya oh jadi ini tuh ada 2 macam ya bu ya yang atasnya iya yang kuning itu golden shower yang bawah merpati terus ini kalau ibu mau pisah-pisah yang bisa tuh ya banyak bisa tanam-tanam dimana-mana di protolin aja nanti kita ke bawah deh coba yang ini nah ini bu ini gerama-gerama yang lumayan dewasa lah ini ya jelang dewasa jelang dewasa tuh tapi tapi memang ini saya dapetnya agak mahal juga terutama yang sono tuh hanya satu-satunya warna apa bu ini yang menggantung ke bawah yang itu martai yang satu lagi apa sintrinum sintrinum tuh hijau kalau martai coklat coklat kehitaman tapi kalau ini aku gak tau ya ID-nya ini ada yang menggantung juga ini anggrek panda panda dia gak usah pake media gini ya iya ini nih tuh temen-temen nih bunganya nih tuh bunganya ciluk ciluk iya warnanya cakep-cakep banget bu kadang-kadang kalau kalau lagi 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 keluar racinya saya mandiin saya taruh di bak mandi air vitamin B1 oh iya diranem berapa lama sejam tapi sambil tak mandiin di les-les ada yang dehidrasi juga tuh dehidrasi tuh dehidrasi nih harus perawatin nih oh ini dehidrasi nih dehidrasi dehidrasi tapi harusnya kalau udah dehidrasi gitu di kotaknya itu dikasih sedikit mos ya sedikit aja mos hitam aja jangan mos putih ini juga nih ada dua yang dehidrasi akarnya kan ini kan enggak ini ada iya kan eh yang lucu itu oh iya apa ya saya enggak tahu ya ini bu maaf asya Allah lihat teman-teman ini aja enggak apa-apa ini nih bu ini enggak tahu nih ini bukan simbidium ya onsi kayaknya onsi ini lucunya kayak kayak apa ya kayak burung ya kayak burung kayak kucing ini apa sih namanya apa sih id-nya apa bu brasiya arkuigera enggak tahu deh kalau ini simbidium ini mungkin onsi dium ini atau grama pada enggak sih kalau grama enggak tahu deh itu grama ya ini grama semua tapi enggak tahu kalau teman-teman kalau teman-teman ada yang tahu ini kelas onsi atau grama saya enggak tahu kalau ini simbidium ya simbidium ini ya ini simbidium golden boy terus yang kuning apa itu cuma ada pernah sih udah bunga disini sekali pink strip pink strip sama harganya kayak yang disana pojokan pink strip ini dua plan ini dua plan tak satukan tapi enggak harga dua kali enggak pasti kena bu popi pinknya cakep ya yang ini Sony-nya dikasih air beras B1 itu aja mainnya berapa kali berapa kali saya ingat ya saya kan di rumahnya cuma Sabtu Minggu soalnya di rumah cuma Sabtu Minggu ibunya ini ada masalah juga ibu yang besar-besar ada ini kena petesan hujan langsung iya kalau yang muda ya hancur saya juga suka kena kena hujan langsung banyak ya banyak murah-murah tadi aja yang ribun gitu 40-50 apalagi itu lidah kata ya lidah kata kalian dibawa lah sama bu popi screenshot aja ya bu eh teman-teman aku screenshot kalau ada yang berminat ini bu popi kalau minat bawa aja spotnya ini bisa diangkut ini beneran ini bisa diangkut emang gak bisa bu minta dikit gitu angkut aja bu ini ada ini nya juga gelembang cinta juga ebu dipotong gitu sedikit bisa ya oh diambilin dari sana enggak kalau kita beli jangan bila aku malu ini kan kalau anggrek yang ini lagi ada kegiatan ini lagi ada kegiatan ya medianya tadi yang apa tuh pak yang apa pak medianya yang dipindahin ini bukan enggak ini yang awalnya ini sama bapak ini bu popi minat ini bu popi minat tapi saya enggak boleh kasihan enggak tega ini peninggalan almarhum adik ya pak badrut peninggalan almarhum adik saya kalau bu popi yang gitu itu aja yang almarhum ini berapa tahun pak 8 tahun lah 7-8 tahun kalau yang kecil-kecil itu jadi saya enggak nyeplit dari sini saya larang enggak mendingan saya beli lagi saya enggak nyeplit dari sini sayang ini semua jadi ini pak maaf pak disini nih kita ngopi di kebun ya bu popi sini deh kita kayak di kebun saya nih teman-teman seru banget ini kemarin kan saya belinya pot ya satu pot itu tiga plan ada yang dua plan gitu ya cuman saya pindahin semuanya di tanah jadi kayaknya dia lebih seneng emang anggrek tanah kan ini iya anggrek tanah ada kalau yang ini dogles ini kalajengking ini kalajengking ini sama elemen tetangga ini saya tanemin nanti rencananya satu gang ini saya tanemin kalau saya udah kepenuhan satu gang saya tanemin ini sudah izin tetangga lamanya saya tanem-tanem gitu nanti insyaallah insyaallah tuh suplirnya juga cunggu banget ini kan bukan rumah bu bu kalau ya bukan rumah maksudnya ya kayak gini perantakan kebun enaknya malah aku kayak gini kalau apa aku suka banget ini kayak gini ini teman-teman ini kalau teman-teman aku berminat adab ibu masih punya kayak gini iya sudah tak tanem semua murah kok ini bu murah ya tapi memang anggrek murah gimana bisa jadi cakep gitu loh iya betul jangan suplir ini juga murah suplir ya ini teman-teman aku tertarik ini banget nih ini lucu bagus banget tuh katelia semuanya ini satu pohon katelia kecuali ini ya semua katelia semua pak ini yang pink ya bak bukan ungu kemarin ada ungu tua mantili ada ungu tua ada ungu muda ini pink nih kayaknya ini teman-teman sini tuh cakep-cakep sansifera ini kan mau diangkut bu popi nih ini udah tak siapin nih dua nih soalnya saya udah kewalahan gampang kalau gak mau tak anterin nih dua nih biar kiri kanan mau tak ganti dengan anggrek itu disini kiri kanan yang mau reporting tapi gak di reporting tapi ditanam ini teman-teman sambil lihat si bapaknya bikin kali aja kita dapat ilmu cara-caranya ini kegiatan bapaknya nih sama ahlinya soalnya udah udah purna udah purna ini dicampur ya bu ya warna-warnanya kan ahlinya udah tuh caranya kita lihat malu nanti jangan di shoot apanya malu bu bu ini bu ini langka kayaknya setau aku ya langka tapi gak tau kalau teman-teman banyak ya ini apa sih pak namanya kadakah apa bukan doa bukan doa tanduk rusak tanduk rusak kan yang ini tapi yang jenisnya beda ini ini bali kayaknya bali ya bali kalau kayak gini-gini kan suka bumi cianjur ya oh iya kayak gini pak ya itu juga dua itu beda ya pak badren ya dua itu beda yang mana yang satu itu cianjur yang kuning itu spesies ya oke oke aduh wah banyak lagi ini yang tadi kan yang di atas tadi ini kalau saya ngoprek-ngoprek ya disini aja deh ini rak-raknya bapaknya bikin sendiri gantungan bikin sendiri ini lagi ada kerjaannya bu raknya belum selesai bu ini raknya belum selesai oh ini pertukangan ya iya hobi sana tuh semua tuh hobi sampai alas oles batu aki aja ada kita kesini nih lihat lagi anggreknya bagus-bagus ini semua keritingan kecuali ini ya bu kecuali yang ada bunga ya kecuali yang ada bunganya ini semuanya keritingan anggrek bukan spesies ya dia ada spesies juga sih keritingan namanya keriting memang keriting dia daunnya bukan bunganya tapi belum berbunga bukan kayak yang tadi yang disana yang apa sih yang disana yang tadi yang dibu tanam itu kan ada yang oh kalau jengking beda itu anggrek tanah ini dendrobium ini keritingan baru aku pisah 10 pot jadi 20 pot kalau ini apa ya bukan simbidium ini onsi atau simbidium ya pak onsi kayaknya nih baru tak pecah juga tapi ya itu bu mecah sendiri di tangan tapi alhamdulillah sehat nah ini yang tricolor yang spesie ya hutan spesie hutan lagi bunga coba ini juga ini juga tricolor ini wangi bu oh ini tricolor tricolor spesie hutan kalau di jawa tengah itu ada di jawa barat juga ada ya jawa barat itu suka bumi biasanya kalau jawa tengah itu daerah-daerah merapi dulu bu pantul merapi ini apa yang black black ini apa black apa ya alokasia ya alokasia black alokasia ini apa yang dibilang eforbia papua ini eforbia iya katanya ini eforbia papua kalau dari bali saya sengaja bawa oh gitu ini yang dari kayaknya ini spesies Indonesia ini langka ya maaf jarang ketemu ya bu ini kayaknya dari jawa tengah bali ibu spesies jawa tengah merapi merapi ini di butiti orcit banyak banyak tapi saya gak dari butiti enggak ini dari mana ya pak oh dari panas kali ya kalau butiti orcit banyak ini tapi ini udah langka ada dua doang sudah pernah mati dua-duanya mati ya pak terus akarnya masih hijau tapi tumbuh mati dua-duanya ini ada dua terus itu tuh teman-teman di gantung-gantung banyak banget anggesnya banyak banget seru ya disini pokoknya teman-teman kalau misalkan mau main tinggal kontak aja enggak anggrek aja itu kebun ada kebun jeruk ada jambu belimbing mana jambu belimbing bu belimbing nguluh jambunya jambu pol itu terus itu dari Bali tuh apa itu namanya apa-apa Kamboja Kamboja Bali bener-bener dari Bali bawa saya bawa saya oh bisa di sit ya itu pohon salam oke kayak kebun raya rumah ibu deh oke deh teman-teman gitu aja kali ya paling mau ikutan enggak on frame oke deh teman-teman sekian dari aku sekarang waktunya aku mau milih-milih tapi enggak dihabisin buat teman-teman pasti-pasti banyak aku paling beberapa aja terus nanti kalau tanaman aku yang gede mau bawain-bawain aja ibu iya 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 betul-betul semoga bermanfaat ya semoga kita tambah banyak silaturahmi nanti kan teman-teman juga bisa kumasa ambu alwi seru ibumah seru baik banget terima kasih mohon maaf terima kasih mohon maaf tapi ini enggak ada apa-apanya dibanding teras popi teras mak dewa kalau lagi sehat selalu jangan lupa like, subscribe, dan komen ya assalamualaikum dadah assalamualaikum assalamualaikum terima kasih sama-sama